oke ya halo selamat sore kawan-kawan terima kasih sudah bergabung di live instagram krisan books dengan tema bincang buku kalah sinjia mungkin ini diganti kalah sore ya misalnya sedikit dimundurkan maksud saya kalah siang sambil menunggu mas Ruli bergabung dan semoga gak ada kendala apa-apa nanti halo mas Yudi Dwi selamat bergabung kali ini saya akan bincang buku dengan mas Ruli R. penulis buku kalah novel yang diterbitkan oleh Rua Aksara sambil menunggu mas Ruli bergabung karena ini berkolaborasi dengan Rua Aksara jadi saya ingin mempromosikan buku-buku terbaru dari Rua Aksara dan pastinya nanti ada buku-buku terbaru dari krisan books di bulan Juni ini krisan books ada diskon ada baca psikologi, ada baca negeri timur itu buku-buku yang misalnya kayak ada cerita-cerita dari timur fabel China, fabel Jepang, buku-buku psikologi Freud, Jung, dan lain-lain itu ada diskon 5%, 10%, dan 15% seperti itu untuk buku-buku terbaru Rua Aksara ada 3 kumpulan cerita pilihan Rua Aksara yang terbit 2020 yang pertama ada anak-anak yang berjalan miring ini penulisnya Riki Utomi anak-anak yang berjalan miring yang kedua ada bagaimana Madeline mempertahankan Redoute Hollandia ini penulisnya Miguel Angelo Jonathan ini kalau tidak terlihat bagaimana Madeline mempertahankan Redoute Hollandia halo Bang Lamu selamat bergabung dan buku yang ketiga ada sebuah rumah di bawah menara ini penulisnya Cak S. Parlan ini harganya ketiganya harganya Rp58.000 dan tentu saja di krisan books ada diskon untuk buku-buku terbitan Rua Aksara akan mendapatkan diskon 10% seperti itu kemudian ada buku-buku dari krisan books ini buku-buku yang baru terbit juga ini ada siapa yang memasak makan malam Adam Smith Katrin Marshall oh Bang Lamu mau beli ini Bang wah ini Mas Ruli sudah mulai bergabung yang kedua ada Men's Search for Meaning Victor E. Frank terbitan Nora Books yang ketiga ada ini buku terlaris juga di krisan segala-galanya ambiar ini ada buku Tata Cara Berbaikan ini buku yang diterbitkan Rua Aksara juga kemudian ada buku Creative Writing teman-teman yang ingin mulai menulis ini buku yang cocok banget nih AS Laksana Creative Writing Bang Lamu ketawa-ketawa beli Bang Eko Sur Sumarjito selamat bergabung dan buku yang terakhir ada Merahnya Merah ini Iwan Sima Tupang terbitan Indonesia Terra ini buku-buku terbaru krisan books oke kita coba risal di Ical selamat bergabung kita coba sambungkan sama Mas Ruli selamat bergabung 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 Terima kasih. Terima kasih. Kabarnya baik. Gimana kabarnya, Mas? Kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Selama pandemi ini, apa Mas kegiatannya, Mas? Kegiatannya ya paling baca atau ada beberapa kerjaan ya menyelesaikan kerjaan di rumah. Di Solo ini, Mas ya? Ini di Solo. PSBB atau gimana, Mas? Di Solo, Mas? Ya, kalau untuk di Solonya sendiri, ini normal juga. Sudah rame berarti, Mas? Dengan protokoler-protokoler yang sudah ditetapkan. Sebelum kita bincang-bincang ini, Mas, saya mau bacakan biodata jenengan sebentar. Nanti mungkin teman-teman juga boleh berkomentar dan akan dijawab langsung sama Mas Ruli. Ruli R bergiat di komunitas Kamar Kata Karanganyar dan bekerja di ideide.id. Kumcernya yang sudah terbit berjudul Cakrawala Gelap, nomina 2018. Terus ada Terminal, nomina 2019. Novelnya berjudul Tidak Ada Kartu Merah, Penerbit Buku Kompas, 2019. Kemudian ada Novel Kalah, ini Ruah Aksara, 2020. Bisa disabah di Instagram dan Twitter, Ruli R, Ruli underscore R, underscore, atau email riantiarno, ruli at gmail.com. Untuk memberi pengantar sedikit, saya akan bacakan sinopsis novel. Mungkin kalau ada yang keliru-keliru nanti, mohon dibenarkan ya Mas. Novel ini menceritakan seorang laki-laki, si tokoh aku, yang senang berjudi dan tidak pernah kalah. Hampir keseluruhan cerita ini, itu tentang ingatan tokoh aku ketika dia sedang melakukan perjalanan ke rumah Bumel, yang hari itu dikabarkan meninggal dunia. Kalau menurut saya novel ini menarik, dan menurut saya juga penulisnya begitu sabar, menceritakan bab per bab, memunculkan tokoh-tokoh yang kadang bikin gregetan. Karena saya sendiri juga dibuat penasaran, mau dibawa kemana sebetulnya, arah seluruh cerita ini juga seperti apa endingnya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik misal kenapa judulnya kalah. Padahal si tokoh aku tidak pernah kalah di dalam berjudi misalnya. Jadi kita akan juga disuhuhkan dengan cerita-cerita tentang gang ruwet, yang orang-orangnya memang ruwet, terus sama Sam dan Pai, yang betul-betul dumu, dan tentu saja ayahnya yang keparat. Seperti itu. Mungkin pertanyaan pertama dari saya, kenapa judulnya kalah? Kok enggak menang, atau judi, atau yang lain seperti itu? Kalau terkait pemilihan judul kalah, sebenarnya ketika novel itu, dari draft ya, dari draft itu, sempat saya minta tolong ke teman, dan sharing itu apa ya, kira-kira judul yang pantas. Karena ada dua opsi. Pertamanya bahwa sampyuh sama satunya kekalahan setelah kematian. Tapi saya akhirnya memilih judul kalah. Karena masukan dari teman juga bahwa memilih yang sesuai dengan tema itu sendiri. Dan saya akhirnya memilih bahwa tidak ada kekalahan, menurut saya tidak ada kekalahan yang benar-benar final gitu loh. Atau juga kemenangan yang benar-benar final. Jadi saya lebih memilih untuk memberi judul kalah. Di arah itu. Kalau memang benar-benar tidak ada kemenangan yang final, kenapa tidak menang? Seperti itu. Karena toko ini tidak pernah kalah. Sebenarnya keberuntungan juga ya, karena tidak pernah kalah. Mungkin lebih ke arah bahwa kekalahan yang lain sih. Kekalahan lain yang benar-benar terlak adalah lebih ke arah batin. Bukan secara permainan. Lebih ke arah itu. Untuk proses-proses awal penulisan novel ini sampai selesai itu seperti apa mas? Mungkin kesusahan-kesusahannya seperti itu. Novel ini 6 sampai 8 bulan saya menggarapnya. Kitaran tahun 2018. Dan ya beberapa hal. Ya jujur saya juga suka main judi. Terutama judi bola. Dulu tapi ya. Oke. Dan ya suka taruhan bola. Pertamanya bahwa novel ini karena obrolan diangkeringan dengan teman. Dihe dengan teman bahwa katanya dia ngajak saya bertaruh plat nomor tentang plat nomor kendaraan yang pertama melintas Ganjila atau Benaf. Ya sebenarnya hal itu sih yang memantik saya pertama untuk menuliskan novel ini. Karena judi itu paling simpel dan menurut saya tidak bisa ditiadakan gitu. Karena hal-hal sederhana saja bisa menjadi sebuah judi juga gitu. Dan untuk apa ya seliring berjalannya waktu saya menggarap 6 sampai 8 bulan mungkin kesulitannya bahwa saya tidak memainkan judi remi gitu. Remi saya jarang main remi. Kan saya dikatakan buruk kalau main remi. Jadi ya saya lebih ke arah bahwa melakukan ngobrol dengan beberapa teman yang emang sering judi kartu gitu. saya catat bagaimana dia apa ya secara sisi sikisnya mungkin lebih ke arah kenapa dia memilih itu atau juga ketika dia memainkan itu apa yang dia rasakan gitu. Lebih ke arah itu sih. Kalau kesulitan terbesarnya karena saya termasuk yang malas gitu jadinya novel itu ya tertunda-tunda untuk melanjutkannya. berarti riset-risetnya itu dari teman-teman sendiri ya Mas ya? Ya lebih ke arah teman-teman. Pertamanya bahwa sebenarnya lebih ada dua buku yang mengilhami saya mengilhami lagi pakai dikisnya ya lebih dua buku yang membuat saya yang menurut seperti itu. Terkait terutama terkait pemilihan sudut pandang dan juga cara cara bertuturnya ya. Pertama adalah punya karyanya Jiri Salinger yang catcher Inderai dan kedua karyanya saya lupa penulis Spanyol judulnya keluarga Pascal Duarte Camilo Sela apa siapa gitu ya saya gak lupa namanya mohon maaf itu sih dan ya emang beberapa hal yang saya kurang tahu tentang Judi Kartu seperti itu saya lebih tanya ke teman-teman karena dulu di lingkungan saya tinggal bahwa rata-rata kalau teman-teman baca di kalah ada gang ruwet itu ya benar-benar gang ruwet sebenarnya gangnya gak ruwet-ruwet tapi orangnya yang ruwet-ruwet jadi ya lebih ke arah itu betul-betul ada ya mas ya beberapa hal ada cara nyata disitu kalau untuk tadi kan sudut pandang atau cara bertutur itu kan sampai di diilhami gitu dari dua novel gitu ya mas ya tapi untuk untuk membangun karakter karakter tokoh tiap tokoh-tokoh gitu saya membaca misalkan di tengah perjalanan ada si tokoh Mbah Martotuk misal atau tokoh-tokoh kecil yang tiba-tiba dikeluarkan seperti itu sebenarnya cara membangun tokoh-tokoh kecil itu untuk dikeluarkan dikeluarkan dan bikin saya membacanya penasaran itu seperti apa gitu pertama bahwa sebenarnya kenapa saya memilih tokoh eh kenapa memilih sebit pandang aku adalah saya ingin meracau disitu gitu bahwa saya menuliskan racauan sebenarnya jadi ada beberapa hal yang yang sebenarnya kadang bahwa tidak tidak linier dengan cerita gitu tapi saya coba masukkan masukkan disitu gitu coba saya masukkan itu sempat jadi kritisi juga dan masukkan dari terutama dari karena saya menyerahkan draft naskah itu pertama kali ke Bung Yudith Mas Dedang Arimurtono dan satunya teman saya disini Dinuko Amarseto gitu salah satu kritisinya Mas Dedang Arimurtono bahwa ini terlalu banyak tokoh gitu ya tidak masalah juga tapi ini ada beberapa hal yang memang harus benar-benar dikurangi oke akhirnya saya mengedit cukup lama juga itu mungkin ya karena soal manajemen waktu saya akhirnya saya edit dan beberapa hal gitu tokoh kecil ini yang ingin saya masukkan sebenarnya semacam menjadi penjeda penjeda agar tidak terlalu terburu-buru hingga akhirnya sampai ke pemakaman itu yang saya coba gariskan seperti itu ya begitulah hingga akhirnya ada beberapa yang sepertinya terkesan tidak linier dengan cerita tapi saya coba reka-reka dan ya saya konstruksi ulang saya otak-atik lagi ya jadilah seperti itu soalnya saya ada ada beberapa beberapa sedang sedang enak-enaknya cerita tiba-tiba keluar toko satu yang entah dari mana dan itu benar-benar baru gitu tokohnya ini siapa ini tokoh ini seperti itu dan apa namanya untuk untuk misal toko-toko yang berperan penting gitu mas di novel ini sebetulnya tadi kan novel tadi kan si tokoh aku itu seperti memberi jeda gitu memberi jeda agar tidak sampai ke ke pemakaman dan di dalam keseluruhan cerita menurut penulis tokoh yang paling paling punya peran selain tokoh aku itu siapa mas dalam membangun cerita kalau di tarik ke itu bahwa saya akan mengatakan bahwa pai dan sam dan juga martotok itu benar-benar membuat membuat lebih kuat secara karakter tokoh aku gitu dibanding tokoh-tokoh lainnya yang ada di sana ada juga satu bahwa sebenarnya saya menyelitkan ibu gitu mungkin kurang-kurang terbal juga saya memberi secara pengkarakteran ibu tapi ada sisi-sisi traumatis dari ibu yang membuat dia bersikap seperti itu tapi secara secara gampangnya saya akan sebut bahwa pai dan sam juga bah mar totok itu sendiri yang lebih memberi kekuatan ke tokoh aku ya ngomong-ngomong soal ibu ini saya penasaran kenapa si tokoh aku begitu sinis memandang dunia suka itu memang si dungu itu memang keparat itu memang apa apakah ada saya penasarannya apakah ini dilatar belakang oleh sosok ibunya yang begitu pendiam suka menyiksa dirinya sendiri dia dia dibentuk oleh ibunya atau enggak gitu itu penasaran saya tapi disini sosok ibu itu tidak tidak diceritakan secara mendetail seperti itu sampai akhir cerita pun saya ini ibu ini latar belakangnya apa sih gitu mas atau jangan-jangan ada bakal ada novel kedua mas pertanyaan terakhir dulu ya mungkin ya kurang tahu kalau ada novel kedua atau tidak tapi kalau untuk sosok ibu sendiri awal karakter ibu terlalu justru saya menulis itu terlalu tebal dan itu justru tidak menguatkan tokoh aku di novel kalah akhirnya saya potong beberapa bagian yang memang saya kira tidak justru akan melebar kemana-mana dan itu juga mengurangi tokoh-tok lain yang terlibat juga sebenarnya kalau melihat tokoh kenapa tokoh aku lebih sering meracau ya dia punya sisi traumatis tersendiri sisi traumatis bahwa ketika dia SD dulu ibunya begitu baik begitu begitu menyayangi dia tapi ketika si ayah sudah menjadi keparat ibunya membenci dirinya sendiri dan itu yang membuat tokoh aku akhirnya merasa jengah dan jengel sebenarnya luapan emosi tokoh aku mungkin lebih ke arah ayah tapi di sisi lain dia menyayangi ibunya juga tidak tidak dengan total dan dia benar-benar tidak mengerti tokoh ibu ini eh si ibu ini bagaimana harus bersikap bagaimana si tokoh aku terhadap ibunya sendiri oke ya jadi itu untuk pertanyaan yang terakhir apakah ada novel novel selanjutnya nanti dulu ya mas ya ini kita belum tahu oh belum tahu belum tahu entah lanjut atau tidak tapi sepertinya ya enggak kalau untuk kita kalah diteruskan kita coba ke komentar ya mas ya 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 siap ini banyak komentar-komentar ini bentar bentar samsui ini harus dikeluarkan gisamsui ini mas sepertinya ini ada pertanyaan dari buru seni penulisnya udah punya pacar belum teman-teman teman-teman di kamar di rumah jadi lebih tangan sebenarnya itu terima kasih yang menonton publik ini jawab aja lah belum itu aja oke ya bagi penonton-penonton cewek karena penulisnya belum belum punya pacar ini bolehlah mendaftar disini ini ada berihana penulisnya punya cecak ekor dua bandak biar gak tegang-tegang banget mas oke untuk pertanyaan pertanyaan selanjutnya mas ini kan novelnya settingnya di jawa ya mas apa apa alasan memilih setting setting jawa kalau saya lebih ke arah bahwa saya untuk memasukkan terutama untuk memasukkan pisuan atau kata-kata kasarnya akan mengatakan secara pertama itu bahwa yang menjadi apa ya ketika tokoh aku meracau dia akan mengeluarkan serapah atau juga pisuan yang yang saya ketahui karena untuk daerah-daerah lain saya kurang tahu ya seperti misalnya mohon maaf bahwa di logo atau lainnya itu sangat kental di jawa jadi ya saya memasukkan itu untuk settingnya lebih ke arah jawa karena jujur kalau untuk pisuan terutama saya kurang tahu kalau daerah luar jawa itu seperti apa lebih lengkapnya belum tahu seperti itu dan satu lagi bahwa ada apa ya semacam saya mengatakan di awal bahwa gun route itu benar-benar ada meskipun tidak seutuhnya begitu seutuhnya tidak seperti di novel kalah tapi ya saya mau minjam settingnya itu juga dari situ sedikit-sedikit saya masukkan nah ngomong-ngomong jawa ini kan banyak kosa kata kosa kata jawa yang memang ada ada footnote nya tapi juga banyak juga yang yang tanpa tanpa footnote atau terjemahan ke Indonesia gitu misalkan ada ada ketakutan atau gimana gitu ketika pembacanya dari luar jawa misal karena kan disini juga lumayan banyak kata-kata misal longlet itu istilah balung kulit itu mas balung kulit longlet ngalor ngidul tanpa ada footnote seperti itu ya mungkin lebih saya akan semacam sedikit membantunya lebih ke arah deskripsinya disitu ada beberapa deskripsi yang sebelum untuk mencapai kata itu mungkin itu karena beberapa kalau untuk footnote nya sendiri kan saya justru memilih untuk yang semacam khas dan orang jawa sendiri mungkin kurang tahu tentang itu mungkin artinya tahu tapi lebih ke arah secara filosofinya katakan kalah racementel menang racementel kalah jadi duel saya memasukkan artinya saja tapi tapi kalau untuk secara filosofis nya kalau saya terangkan di footnote mungkin akan lebih panjang oke 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 ini menunggu komentar komentar yang lain ini monggo teman-teman yang mau berkomentar atau yang sudah membaca novel kalah ini ingin berkomentar apapun akan dijawab dengan senang hati tentunya dengan penulisnya untuk konflik nih mas konflik di dalam novel ini konflik yang yang membutuhkan banyak banyak waktu atau menguras menguras pikiran itu di 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 mana mas atau misal di bab berapa gitu kalau untuk saya lupa tapi ada ada satu konflik soal aneh lebih ke arah apa ya setting di tempat lokalisasi itu di bareng kemang sendiri settingnya itu saya agak agak sedikit kesulitan gitu untuk menambah nyatanya dan ada konflik yang paling apa nama paling sedikit membutuhkan waktu juga soal terkait itu kurang tidak jauh dari itu lebih ke arah warung remang terutama tentang sebenarnya tokoh rastri dan ayah disitu gitu itu yang paling ya menurut saya menguras waktu agak lama di proses berarti lebih ke cuma dua itu ya yang membuat agak kepayahan gitu agak susah agak kepayahan itu karena untuk yang lainnya mungkin lebih ke arah apa ya ya berjalan lah sesuai apa yang saya lihat juga saya tanyakan ke teman-teman itu tidak tidak jauh juga dari apa yang dikatakan oleh teman-teman yang memberi informasi ngomong-ngomong soal ayah dan rastri apa yang adakah pesan-pesan itu ayahnya kan sebetulnya di endingnya itu seperti dia baik sekali dia mencoba meluruskan si tokoh aku untuk tidak 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 berhubungan lebih jauh dengan si rastri karakter si ayah si ayah sendiri saya sebetulnya saya sebetulnya tertarik dengan karakter ibu karakter ayah dan bumel ini bumel sepertinya juga banyak mempengaruhi mempengaruhi si tokoh aku mungkin dijawab satu persatu mas untuk tokoh ayah dan bumel saja lah kalau kalau untuk ayah ya kalau untuk ayah sebenarnya dia tetap saya meyakini bahwa seorang ayah juga tetap menyayangi anak kandungnya dan ada semacam penyesalan sebenarnya dari tokoh ayah terkait apa yang dia lakukan akhirnya ketika dia mencegah untuk anaknya tidak berhubungan dengan rastri adalah jalan yang dipilih ayahnya agar apa ya apa yang sesuatu dilakukan ayahnya tidak dilakukan oleh anaknya secara sederhananya begitu mungkin ya ayahnya punya punya sisi bagaimana menyelamatkan anaknya itu sendiri kalau terkait bumel kalau bumel dia memang berpengaruh terhadap cara pandang tapi itu berjalan tanpa kesengajaan tanpa tanpa dia sadari benar-benar tanpa benar-benar dia sadari mungkin lebih katakan kalau pai dan sam karena interaksinya lebih lama dan lebih lama lebih lama dan lebih banyak tapi kalau bumel datang seakan mendadak ketika dia sebenarnya kalau mau dikatakan dia sedang mencari jati dirinya begitu ya seperti itu tokoh aku ini sebetulnya sedang mencari jati diri ya mas si tokoh aku tapi karah itu sebenarnya meskipun untuk secara saya tanya ke seorang teman apakah normal untuk pencarian jati diri itu di usia 26 atau 27 tahun dia menjawab bahwa itu bisa dilakukan itu bisa bisa saja terjadi asal ada alasan pendukungnya dan saya memilih tokoh ibu yang punya sisi trauma tersendiri itu sebagai alasan pendukung tokoh aku untuk menjalankan cerita tentang pencarian jati dirinya oke dan ngomong-ngomong bumel gak enak kalau gak ngomong seli oh iya sampai di akhir bakal bakal dibuat penasaran sama sama seli dan sebetulnya untuk mengeluarkan si tokoh seli apa alasan alasan mendasar untuk mengeluarkan si tokoh seli dalam seluruh cerita kalah padahal hanya hanya ada di beberapa bab dan sedikit sekali dan di akhir bab di akhir ya itu sebenarnya lebih ke arah bahwa ketika diskusi dengan teman di komunitas kamar kata ketika diskusi dengan terutama Bungi Udi DH dia menyatakan bahwa ini harus ada tokoh pendukung yang hidup yang bisa mengatakan menjadi kepanjangannya dari bumel secara tidak langsung dan saya hingga akhirnya saya di tengah di tengah ya hampir akhir saya baru memasukkan tokoh selah 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 sorry selah 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 ending hampir ending tokoh selah baru muncul karena itu bukan opsi yang pertama itu sebenarnya tidak ada di pertama di bagian awal muncul jujur saya akan kedodoran untuk menyambungkannya di tengah karena itu akan selalu terlibat seperti pai dan sam tapi saya pilih untuk di hampir ending karena emang masukkan masukan dari dunia bahwa harus memunculkan itu akhirnya saya rombak lagi sebenarnya juga ini belum apa ya secara secara naskah dulu sangat panjang sih hampir ya hampir 40 ribuan kata lah tapi saya kurangi kurangi banyak sekali itu bahwa akhirnya mencapai 27 ribu atau 28 ribu dan proses pengeditannya juga proses tambal atau mengotakatifnya juga setelah dapat masukan dari mas dadangari murtono bungi dth dan mas binuko amarseto oke apa pesan pesan di novel novel ini yang 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 ingin disampaikan ke pembaca seperti itu dari dari tentunya dari si tokoh aku dengan dayanya yang seperti itu ya sebenarnya pesan-pesannya tidak ada pesan sama sekali tapi menurut saya saya penasaran apa betul-betul pintar si tokoh aku ini dan sungguh bijaksana sekali dari dari ya itulah itu salah satu kontradisi yang saya ciptakan juga sih bahwa si tokoh aku dengan seperti itu sebenarnya tidak apa ya tidak itulah kenapa ada sisi-sisi kesombongan dari si tokoh aku terutama ada sisi-sisi kesombongan yang ingin saya munculkan hingga akhirnya dia selalu meracau dan menganggap tidak ada kebaikan sama sekali dari teman-teman atau orang-orang di sekitarnya kecuali Bumel kecuali tiga perempuan yang ada di pastri Bumel dan juga ibunya itu sisi kesombongan yang ingin ditonjolkan tokoh aku tapi kalau untuk pesannya kembali lagi pertanyaan pesannya bahwa tidak ada kemenangan yang sejati atau juga kekalahan yang benar telak saya suka itu ketika si tokoh aku bilang orang lain itu tidak penting itu itu menunjukkan semacam ada kesombongan atau dia memang pintar sekali dan bijaksana sekali ketika menilai orang seperti itu dan mungkin kita coba ada yang bertanya atau tidak ini masih ini dari Bening Pustaka Halo Mas Ruli selamat novelnya sudah terbit terima kasih Rana Siwi buru seni silakan bertanya oke kata Mas Lamu oh iya ini kritik dari Mas Lamu ini terima kasih mas jangan ditanya pesan novel mas interpretasi jadi terbatas siap mas terima kasih masukannya Mas Lamu terima kasih ya karena ini belum ada pertanyaan mungkin saya lagi nih yang yang bertanya atau Mas Ruli ingin membacakan sepenggal dari dari novelnya sedikit saja yang yang menurut Mas Ruli bakal begitu mengena gitu untuk Mas Ruli sendiri untuk si penulis sendiri kalau mengena tapi saya bacakan mungkin ini saja oke pandanganku sedikit kabur kulihat ayahku keparat melempar kartunya dua kartu tertutup dan tidak jelas dalam pandanganku dia meninggalkanku tanpa sepatah-patahku keparat itu menyerah aku yang menang dia langsung ikuti orang-orang yang ada mungkin anak buahnya aku tidak tahu bagaimana persisnya kala itu yang kuingat aku ditolong salah satu orang yang biasanya kuajak berunding jika bertemu rastri mungkin dia penasaran dengan kartu yang dimiliki ayahku keparat tangannya cepat membuka kartu itu bukan hanya dia yang kaget namun juga aku kartu itu jelas bisa mengalahkanku dalam sekali lemparan keparat ayahku keparat ternyata sengaja mengalah bengsek aku tidak suka dengan ini dia menyerah artinya dia sedang memilih untuk melanjutkan kemenanganku aku pikir tidak ada manusia yang mau diperlakukan di situasi seperti itu tenang dengan cara yang tidak elet dan anjing gurap mantap itu ada di di halaman-halaman ya ya jika kalian membaca pasti tahu ini ada pertanyaan dari buru seni kalau mau nulis tapi gak ada ide solusinya apa standar pertanyaan seminar penulisan nah ini buru seni ini bertanya buru seni ini temen saya di kamar katai panji sukma dia tahun lalu menang DKC malah tanya ke saya kalau dia bisa memberikan tentang ide itu sendiri karena biasanya meyakini bahwa setiap orang sebenarnya tidak menandang kehabisan ide kalau untuk cara penulis ketika tidak ada ide ya tidak mungkinlah untuk seorang kehabisan ide mungkin cara mengolahnya atau juga memerangkan ide tersebut yang kembali lagi kepada masing-masing penulis mohon maaf mas putus-putus ini tadi oh iya putus-putus ya mungkin kalau ide saya ulang mohon maaf kalau ide ide untuk penulisan mungkin tidak siap orang selalu punya ide mungkin untuk cara pengolahnya atau pemeramannya terhadap ide tersebut untuk ditulis siap orang juga punya caranya masing-masing ya lebih ke arah seperti itu bukan secara kalau tidak punya ide kalau ide selalu ada saya meyakini seperti itu kalau ide selalu ada dan orang pasti memiliki idenya masing-masing dan dan caranya menuliskan idenya seperti itu ya mas iya kemudian ada pertanyaan dari bang lamuh samsuar kalau nulis biar anteng gimana caranya mas apakah ada ritual-ritual khusus atau tirakat-tirakat khusus berat ini ya mungkin kalau menurut saya mungkin ya cari waktu yang benar-benar luang dan itu membuat nyaman kalau mungkin seperti itu atau juga kita bisa merutinkan bahwa sehari meluangkan beberapa jam satu atau dua jam atau juga setengah jam tergantung masing-masing ya cari waktu yang benar-benar nyaman seperti itu untuk benar-benar jenak di depan laptop ya lebih cara itu mencari waktu yang benar-benar nyaman untuk masing-masing jadi kalau menulis harus mencari waktu yang benar-benar yang benar-benar tenang untuk menulis dan mungkin Bang Bang Lamu juga sudah punya kapan nih waktu yang enak dan tenang untuk untuk menulis saya meyakini punya waktu itu sih Bang Lamu mungkin ya waktu-waktu senja sambil ngopi seperti itu oke mas sebelum sebelum lanjut ke pertanyaan terakhir pertanyaan yang template gitu ini minta buku rekomendasi ini mas untuk pemirsa-pemirsa di di live instagram ini buku rekomendasi yang ya tiga buku rekomendasi yang mempengaruhi mas Ruli dalam berkarya mungkin kalau untuk itu ya lebih ke arah buku buku yang favorit bagi saya gitu Of Miss and Man John Steinberg terus ada ziarahnya Iwan Sima Tupang juga satu lagi karyanya Gabriel Garcia Marquez karyanya Gabo yang 100 tahun kesunyian 100 tahun kesunyian dan semua buku itu terjual di krisan book ya kawan-kawan bagi kawan-kawan yang ingin membeli silahkan membeli di krisan book tentu saja ada diskon begitu ya mas biasanya krisan book sering diskon jadi ya enak kalau beli di sana ada diskonnya terakhir mas seperti biasa untuk menutup pesan pesan untuk anak-anak muda yang ingin menulis ini sudah sudah menjadi tradisi nih mas jadi mohon maaf ya bang lamu ini selalu ada nih bang pesan untuk anak-anak muda yang yang baru memulai menulis ya lebih bahwa lakukan hal yang membahagiakan entah itu menulis atau hal lain ketika mungkin menulis lakukan dengan caramu sendiri dan selalu juga selalu membaca dan ya yang penting bahwa menulis itu membuatmu bahagia oke mas oh ini ada titipan pertanyaan bagaimana bagaimana menyikapi plagiarisme di disastra yang kemarin kan ada mas agus nur mas agus nur itu ya mas ya mas ruli sendiri menyikapi hal-hal seperti itu bagaimana mas ya tetap sih kalau kalau untuk plagiarisme juga saya kan tidak setuju juga gitu loh halo menulis itu sulit mohon maaf mas halo tadi ya tadi keputus tadi keputus ya ya untuk plagiarisme ya terkait plagiarisme juga saya juga menentang itu gitu loh dan ya sebisa mungkin ketika membaca bukan mengambil secara seutuhnya apa yang menjadi apa yang ada disitu gitu loh tapi juga kamu harus mengambil pokok cerita disitu dan mengolahnya sendiri gitu loh cara-cara yang ya cara-cara instan kalau katakan begitu soal plagiarisme cara-cara instan yang ingin kamu lakukan itu tidak akan pernah membuatmu bahagia dan nyaman gitu loh sebagai seorang penulis gitu ya saya mengikuti beberapa ya terutama mungkin satu atau dua pekan terakhir ini ya di grup grup Facebook gitu tapi juga ya lebih ke arah bahwa menulis memang tidak mudah gitu dan ketika tetap harus ada kerja keras disitu gitu loh dan lakukan kerja keras itu kalau tujuanmu memang untuk menulis atau juga hal lain bahwa setiap hal memang memerlukan kerja keras jadi tidak 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 asal langsung diciplak gitu ya mas ya langsung diciplak diganti nama aja kerja keras keramlah ide itu sendiri bukan langsung diciplak seutuhnya enak enak banget jadi saya mengulang kata-kata mas Rulia tadi ya jika jika kita membaca tulisan-tulisan dari cerpenis novelis atau siapapun itu kita harus mengambil pokok cerita itu mengolah cerita yang yang sedang kita baca dan menulis dengan dengan cara kita sendiri dengan dengan apa yang kita resahkan sendiri dan tidak tidak serta-merta langsung mencomot tulisan si penulis dan kita ganti namanya menurut mas kalau memang apa sebetulnya yang menjadikan itu menyebalkan seperti itu karena saya saya belum saya belum pernah menulis dan tidak tidak punya rasa misal proses 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 menulis itu lama sekali dan dan lain-lain itu apa yang menyebalkan dari dari plagiarisme dan bagaimana untuk harusnya menyikapi 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 plagiarisme itu ya kembali lagi bahwa setiap penulis sudah melakukan kerja kerasnya menulis kan juga menciptakan mengolah dari olah rasa dan karsa dia gitu loh untuk menjadi tulisan katakan jika karya dicomot ada kemarahan tersendiri karena kita telah melakukan kerja keras itu sementara orang lain yang mengambil tidak tidak memandang itu gitu loh bahwa setiap proses adalah bahwa setiap hasil harus juga ditilik dari prosesnya gitu loh dan proses itu yang yang mungkin ya mungkin bagi saya itu adalah hasil olahan cipta karsa tadi gitu loh rasa dan karsa tadi yang saya tuangkan dan ya sebenarnya setiap orang juga bisa bisa mengolah kok mencipta rasa dan karsanya dia untuk dituangkan dalam sebuah karya gitu dan ya bukan bukan hal yang baru juga katakan begitu soal plagiarisme gitu loh karena beberapa kasus yang dulu-dulu juga ada dan ya saya mengikuti terakhir kalau soal Mas Agus Nur ya secara kebijakannya dia mengambil sikap saya lebih setuju ke arah ke arah itu seperti yang dilakukan Mas Agus Nur secara kebijakan sikap yang dia lakukan oke 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 mas wah nah baik karena itu tadi pertanyaan pertanyaan terakhir dan akan menutup sesi bincang buku kalah sore ini bukan kalah senja bagi teman-teman yang tertarik dan berminat membeli buku kalah bisa dibeli di krisan books dan ada diskon tentu saja untuk terbitan-terbitan ruak sara dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Ruli yang sudah bersedia ngobrol-ngobrol tentang buku kalah oh sepertinya terputus dengan Mas Ruli ya sebelum menutup saya akan mempromosikan buku-buku Rua Aksara yang terbaru dan buku-buku krisan books yang terbaru ada tiga buku kumpulan cerita Rua Aksara terbaru yang pertama ada sebuah rumah di bawah menara ini kumpulan cerita pilihan Rua Aksara ya teman-teman pengarangnya C.S. Parlan kemudian ada bagaimana Madeline mempertahankan Redoute Hollandia penulisnya Miguel Angelo Jonathan dan yang ketiga anak-anak yang berjalan miring itu terbitan baru Rua Aksara dan tentu saja ada kalah kemudian ada buku-buku dari krisan books buku-buku terbaru dari krisan books ada Merahnya Merah Iwan Sima Tupang terbitan Indonesia Terra kemudian ada Creative Writing As Laksana terbitan Banana kemudian ada Tata Cara Berbaikan terbitan Rua Aksara ini buku baru juga kemudian ada segala-galanya Ambiar dan ada Main Search for Meaning terbitan Noura Books dan yang terakhir ada Siapa Yang Memasak Makan Malam Adam Smith terbitannya Marjin Kiri ini buku baru juga semuanya bisa didapat di krisan books tentu saja ada diskon yang menarik di bulan Juni ini terima kasih untuk kawan-kawan yang bergabung dan sampai jumpa di live Instagram bincang buku kalah senja di lain waktu terima kasih selamat menikmati